Halo guys, event Celebrity Fight baru-baru ini sangat viral di Indonesia. Banyak artis-artis yang turun langsung mengikuti event tersebut, demi mengangkat minat penonton untuk kembali menyukai boxing, serta mendapatkan keuntungan dari event tersebut. Inilah daftar laga duel Celebrity Boxing yang viral di tahun 2023 versi MC LeVo. Yang pertama Paris vs KKJ Main event dalam laga Blink Sombat Show Gas Vol. 1 yaitu Partai Paris Fernandes melawan Jackson Carmelo atau KKJ. Laga boxing selebriti tersebut merupakan rematch dari kedua fighter, sebelumnya Paris dan KKJ sempat bertemu dalam gelaran Halloween Sports Show season pertama. Saat itu Paris berhasil keluar sebagai pemenang rusai bertanding tiga ronde melawan KKJ. Namun kemenangan yang direng oleh Paris tersebut yaitu melalui split di C-Shot. Dalam laga rematch kali ini, KKJ langsung maju dan menggempur Paris dengan hukulan. Berbeda dengan laga sebelumnya, KKJ tampak penuh percaya diri untuk melakukan serangan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari persiapan KKJ di WSBG untuk pertandingan tingginya melawan Paris. Terbukti hasil latihan keras, KKJ tersebut berhasil menumbangkan Paris kurang dari 20 detik. Setelah bangkit Paris kembali dipukul hingga terjatuh dan keluar dari ring. Belum sampai ronde kedua berjalan satu menit, KKJ kembali berhasil menumbangkan Paris Fernandes hingga wasit mengambil keputusan untuk menghentikan pertandingan dan KKJ pun berhasil keluar sebagai pemenang dalam event Green Combat Vol. 1. Laga yang kedua ada Yunus vs Alex. Yunus melawan Alex di event Baku Hantam Championship Seri 3. Yang mana dalam laga tersebut, tampak Yunus sangat santai dan bahkan melakukan grunting di ronde pertama. Dikasih dong, dikasih dong. Dikasih sama Yunus, dikasih. Memang dia meremehkan sekali Yunus ya? Supaya penjatuhkan lawan. Tolak sekali. Tenang sekali Yunus. Betul sekali. Hingga di rundi kedua Yunus, mulai serius melancarkan serangan, namun upayanya untuk menembangkan Alex belum berhasil Hingga di rundi ketiga serangan yang dilesapkan Yunus, mulai berpengaruh hingga Alex harus tumbang, dan Yunus memenangkan duel tersebut Laga ketiga Paris Pernandes versus Yunus Sasmita Yunus yang terkenal dengan ketengilannya harus menahan malu dan menerima segala ejakan dari netizen karena harus dibantai Paris habis-habisan Baru juga ronde satu Yunus harus kalah karena dikembangkan Paris tiga kali dalam satu ronde di Defendion Combat Colombo 2 Permintaan beradaan semua Oh guys, tak kata! Lalu bertawarkan Paris Pernandes dan kubang Lalu bertawarkan dari Paris Pernandes Dijawab oleh Yunus di malam ini Yunus harus dapat ngapain yang sangat kata lagi Jep Rangka Jep Rangka Jep Rangka Jep Rangka Jep Rangka Jep Rangka Seperti kata Paris di FFD kemarin Bu Jika Yunus bisa bertemu lewat Sampai Ronde 1, buda luar biasa Oh Laga keempat Ardem Fes Dirstang Dari awal terlihat Dirstang mempunyai IQ Fight yang tinggi Ia menggunakan strategi agak menunduk dengan double cover yang sangat rapat Agar Ardem sulit mendaratkan kukulan Baik jab maupun uppercat Hoke teras dari Ardem juga selalu berhasil ditahan Dengan pertahanan double cover dari Dirstang Tetapi sebaliknya double cover Ardem terlihat selalu Berhasil dijebol dengan uppercat dari Dirstang Dan membuat Ardem berdarah Pertarungan putuntas sampai ronda akhir dengan sangat brutal Dan menakjubkan Selamat untuk Dirstang telah membuktikan Bahwa dirinya layak menjadi pemenang Laga kelima Celos versus Erlang Pada awal babak terang langsung membombardir Celos Dengan miak langsung mengkaokannya Hingga bibir Celos berdarah Namun double cover yang sangat rapi dari Celos Membuat pukulan Erlang sangat sulit untuk mengenainya Karena bernapsu untuk mengkaokan Celos Akhirnya napas Erlang pun habis Dan Celos mengambil kesempatan itu Untuk membagi buta pukulan ke Erlang hingga Erlang terjatuh Dan tak mau melanjutkan pertandingan Dan akhirnya Celos pun menjadi pemenangnya Sungguh luar biasa Laga ke enam Jeffrey Nichol Face El Rumi Duel ini dimulai dengan sangat panas El dan Jeffrey saling pukul habis-habisan Di awal babak El Tumwe Dan Jeffrey Nichol saling adu tinju dengan Barbar Adu power yang begitu sengit dari mereka berdua Bisa kita lihat Jeffrey lebih mendominasi di awal laga Bisa terkesempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di minggu 4 dimulai bahkan kita bisa melihat Jeffrey sudah tidak ada stamina dan L masih fit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!